Intro Video Mangdayat kali ini akan bercerita tentang asal usulnya legenda cerita hantu banyu Dari mana datangnya hantu banyu ini dan cak mana ceritanya Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Pada episode sebelumnya Mangdayat sudah bercerita tentang hantu banyu bagian 1 Yang bercerita tentang apa mitos masyarakat kota Palembang tentang hantu banyu itu Tapi sebelum adanya cerita hantu banyu itu Apa legenda asal usulnya hantu banyu Cerita legenda hantu banyu ini awalnya bermula dari sebuah kerajaan Dimana kerajaan itu tiba-tiba putra mahkotanya mengalami penyakit kulit Gatel-gatel, membau amis dan anjir Segala cara sudah dilakukan oleh sang raja Untuk menyembuh ke penyakit dari putra mahkota ini Tapi sampai berapa lama tidak mendatangkan hasil Singkat cerita Penasehat raja dapat wangsit Bahwa putra mahkota ini kena kotokan Jadi untuk nyembuh ke nyoh Harus dinikah ke dengan wanita Yang lahir dalam keadaan terbungkus hari-hari Mendengar cerita itu Sang raja memerintah ke mencari wanita itu Sampai ke pelosok-pelosok negeri Yang kabarnya Terdengar sampai kerajaan tetanggo Tak disangko Salah satu kerajaan tetanggo Bersedia menjodoh ke putrinya Yang ternyata Yang kebenaran dulu lahir dalam keadaan terbungkus hari-hari Tapi Raja tetanggo ini Memiliki niat yang kurang baik Dia berniat menikahkan putrinya ini Untuk kekuasaan Sang putri awalnya sempat nolak Karena dijodoh ke dengan pria Yang bukan pilihannya Terlebih lagi Pria ini walaupun sebagai putra mahkota Mengidap penyakit aneh dan misterius Namun Karena paksaan demi paksaan Sang putri akhirnya Galak menikah dengan putra mahkota ini Singkat cerita Akhirnya pernikahan berlangsung Dan sang putri langsung dibawa ke kerajaan suaminya Menggunakan tandu Yang dipekul oleh puluhan abdi dalam Sang putri dan putra mahkota Duduk dalam satu tandu Namun Sang putri Tidak tahan dengan bau anjir Sama bau amisnya sang suami Ketika rombongan melewati sungai Untuk menyeberangi jembatan bambu Sang putri Sang putri merasa mual Dan pengen muntah Karena tak tahan dengan bau anjir Dan amisnya sang suami Dan didorong perasaan tertekan Tersiksa Sang putri akhirnya memutuskan untuk keluar dari tandu Dan melompat Mengebur ke diri ke dalam sungi yang deras Seluruh pengawal dan prajurit Berusaha mencari sang putri Namun tidak ditemukah Alkisah Sang putri inilah Yang akhirnya menjadi Antu banyu itu Karena itu Menurut mitos warga Kehadiran antu banyu itu Bisa dirasok ke Dengan bau yang amis Dan perubahan suhu air Sehingga di bawahnya Banyak iwa Terutama saat menjelang maghrib Inilah kisah Dari asal-usul Legenda antu banyu Mangdayat ingatkan Segala sesuatu di muka bumi ini Tidak akan bisa terjadi Tanpa seizin Allah SWT Jangan sampai cerita ini Merusak keimanan kita Kepada Allah SWT Demikianlah video Mangdayat Kalau ada salah kata Baik dari narasi Ataupun di video Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Allah SWT Kepala Allah SWT Kepala Allah SWT Kepala Allah SWT Terima kasih.